Kita coba masak ya dia Ada onionnya Damn, I love onion so much Let's go Ini nih, gue paling suka stramblenya kayak gini nih Perfect banget sih Lo bisa milih ala kart disini Harganya mulai dari 1.500 perak Sampai paling mahal itu 21.000 Lo bisa liat harga-harganya murah parah Iya Halo YouTube Plus Kualendet Balik lagi Sahabat-sahabatku yang gue diman Hari ini tuh ceritanya bini gue lagi ngidam daging-dagingan Bini gue tuh paling suka kalo mau tuh Raca ya Nyonya Tapi Sayangnya gue liat kalender masih tanggal tuh Nih sayangnya Belum bisa nge-mall dulu kita maaf ya Gak apa kita kan di sebelah mall Oh iya bener Tapi akhirnya gak ada Dan ternyata Pas si rejeki gue Gue masih tetep pisang Ajak bini gue makan yakiniku Tapi ini murah parah men Ini sebenernya pas gue lewat Di jalan belakangnya apartemen rasuna Ini bener-bener jalan kecil Di daerah perumahan padat Gue liat ada namanya ini Super Sugoi Di Super Sugoi ini japanis restoran Rumahan jual yakiniku D thru shabu 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 daun buri Dan segala macam Gue liat range harganya Kok murah murah Dari lo makan yakiniku full set Harganya cuma 60 ribu Shabu shabu full set 60 ribu D thru shabu samt rg Don buri harganya 30 ribuan Gue pengen tau scene apa Dan ini apakah bisa menjadi hidden jam Yang kita discover Ya nyonya Ya Supersugoi jadi kita langsung liat aja ke dalam let's go sayang oh iya Yudode Explorer kok Yudode Explorer ini sih gothic banget hitam itu udah Dora tapi pake kaos nah sekarang gue mau cobain menu pertama gue adalah si Shabu Shabu lo bayangin sebanyak ini dengan daging ini cukup lo bayar 59 ribu aja tapi liat dulu deh apa aja yang ada disini maka gue piring gue penuh banget ini lo liat 60 ribu lo akan dapet udon, ada shiitake mushroom ada tahu, wortel enoki, bok choy sama sawi putih segini ditambah lagi kalau belum kenyang ada dagingnya ini beef slice nya, kamu tau gak kalau ala cart ini harganya 17 ribu dan kuahnya lo bisa dapet ada kuah tom yum, ada kuah kaldunya ini kaldu ayam ya iya kuah kaldu ayam ini kita tunggu sampai dia mendidih dulu udah ya guys oke, sekarang gue coba cempurin dulu mau kuah tom yum apa kuah aku tom yum yaudah nanti tinggal pindah-pindah aja ya sayang ya aku bakal rebus jamurnya dulu jamur, tahu ada udonnya juga wortel enoki oh ya tips tadi gue kalo misalnya makan shabu kayak gini lo masukin sayurnya terakhir ya sayur daun-daunan kayak sawi putih sama bok choy nya biar apa biar dia gak terlalu lama kerebusnya dan gak terlalu lembek dan vitaminnya masih ada kalo misalnya kelamaan takutnya kelembekan vitaminnya udah hilang jadi ini akan gue stay for later sampe ini semua udah agak mateng kalo mau coba kuah ini nya dulu kuah kaldu nya dulu ini kaldu ayam ya guys teh wortel segal bismillah mantep kuahnya asinnya pas kita cobain aja yuk takut terus udon panas ini buat lo yang pengen pedes atau asin disini ada kecap asinnya juga ada sausnya juga cuman belum ada cabe kayaknya iya tuh cabe oh iya cuy ada bubuk cabe ngemeng doang gue kagak liat cobain coba coba yang menurut aku untuk harga 60 ribu ini worth it banget kenapa karena isinya banyak cuy dan lo bisa makan berdua jaman sekarang makan 30 ribu satu orang tapi makan puas kayaknya udah gak adanya ya jaman dulu tuh aku waktu SMA 30 ribu di Jakarta udah jarang kalo daerah mungkin masih banyak SMA aku hampir 10 tahun yang lalu enak banget kuah kaldu ayamnya dan disini bisa tambah juga pakai kuah ponzu supaya menambah cita rasanya biar makin gurih coba kita cobain dulu kuah ponzunya saus ponzu enak soyu terus rasanya kayak asem gurih manis jadi satu nano nano wah wah segera parah aku belum mencoba dagingnya saya nih wuuu dagingnya tebal banget yuk gak pelit deh 60 ribu aku 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 kagum loh sumpah takjub banget dapetnya segini dagingnya setebal ini enak 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 kuah ponzu nya lagi enak 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 banget om omom wuh sekarang Raisa akan coba di sektor kuah Tom Yum kuah Tom Yum ya disini udah sawi putih ada bok choy nya ini panas ya hati-hati pada tahu daging tambah daging-dagingnya empuk banget dan dia juicy walaupun tadi kelihatannya kalem barang banget ternyata once dia udah mateng jusnya langsung keluar aku penasaran kuah tom yumnya sih karena aku suka banget kuah tom yum buahin kuah tom yumnya dulu ya tingkat keasemannya gimana? masih bisa diterima sama orang yang gak suka tom yum sih kan tom yum itu rasanya biasanya terlalu asem banget jadi gak semua orang bisa nerima rasa tom yum kan kalo ini tuh kayak buat seger-segeran yang pengen ada rasa asem-asemnya gitu pas banget aksen asem ya? aku mau makan pake tahu ini karena banyak juga di komen sama DM Instagram kita yang yuruh coba all you can eat dong gitu kan kenapa? kita kan dari kemarin carinya tuh yang pinggir-pinggir jalan yang harganya murah-murah tapi enak nah kenapa gak all you can eat? kita juga kayak gitu kita carinya tempat-tempat yang tersembunyi-sembunyi terus harganya murah harganya murah ini literally hidden gem karena bener-bener di dalam gang bener-bener di dalam gang ini tuh di belakang kokasnya ya? enggak apa? apartemen yang seberangnya ini epicentrum astrasuna kalau misalnya ini udah ada di ini juga sih udah ada di google map bisa get the waste ada di google map juga iya enak banget tahulnya lihat enggak? tadi dagingnya panjang terus aku kotong kayak udah gak ada usaha gitu gak ada perlawanan dia ya? empuk banget empuk banget tadi aku dikasih tau trik makannya sebenernya gini sayang ini kan udalnya sayurnya celup ke kuah ponzu ini adalah bumbu ponzunya jadi dia rasanya lebih ngendang lagi kita coba oke enak oke sekarang buat lo yang suka panggang-panggangan gak usah sedih karena mereka juga punya yakiniku gua pesen yakiniku beef dapet segini dagingnya cukup banyak dan deluat dari sini putih-putihnya dikit which means lemaknya gak terlalu banyak jadi ini full daging ya gokil gua masak pake butter ini kita coba masak aja ada onionnya damn i love onion so much oh iya ini ada itunya gak ini? ala karta juga gak? ada jadi sebenernya dari semua ini kalo misalnya lo merasa lauknya kurang lo bisa milih ala karta disini tapi harganya mulai dari 1.500 peraknya sampe paling mahal itu 21.000 lo bisa liat harga-harganya murah parah ini bisa nih tadi misalnya ah kurang nih bang bisa nambah baso ikan bisa cikua bisa iya tuh udah banyak ada salmon bowl ada shrimp bowl salmon bowl ada baso salmon dan gak itu juga disini juga ada makanan-makanan selain yang kayak gini ada donburi ada pudon ada ramen aku pengen coba daun gurinya daun gurinya daun gurinya crumble egg beef bowl jadi inget sama mangkokku nya cefarnol deh cefarnol targian 60.000 disini cuma 29.500 coba kita jajal nanti abis kita makan daging seperti apa jangan-jangan aku berpindah kalian hati karena mangkokku jauh di Tanjung Duren kalau gue kalau gue gue tuh lebih suka dagingnya agak setengah matang jadi kita coba ya jom daging yang pertama well season banget empuk juicy ini kalau pesen sama ini berdua pakai nasi aja sebenarnya kenyang kalau kita makan all you can itu paling kita bisa abis berapa daging sinyo ya gak sih itu tuh bener-bener porsi yang cukup ibaratnya jadi dibilang kenyang banget enggak tapi kenyangnya cukup kecuali gue baretan gue ikut nih iya gokil sih kalau itu orang wuh aku juga mau ini ya coba yang ini ya pakai angin alias bawang bombay sekarang gue coba jilap sausnya ya let's go jadi seger daminya masih panas let's go karena bedanya udah dimarinet sama sal teriakinya jadinya udah nyerep banget nih sebenarnya wah ini enak banget sih wah tumpukan surga dunia si Demphi ini si makan gak pakai mules ngelihat bilnya hahaha habisnya gak nyesel ya hmm hmm dagingnya tuh kualitasnya juga bagus lembut banget dan berasa lah ya daging yang fresh sama enggak ini dagingnya bener-bener fresh kenapa kita tau pas dia dateng dikita masak itu juicy banget gak ada rasa aneh-aneh warnanya juga masih merah warnanya juga masih merah warnanya juga masih merah dan tempatnya homey banget kan ini emang di rumah jadi ini si ownernya memanfaatkan space rumah dia untuk dia punya sedikit area teras dan halaman luar dibikin kayak restoran jadi suasanya homey adem pertama satu panas apapun di luar ini bener-bener adem banget gue kasih lihat nanti tempatnya gimana yang ini namanya scramble egg beef bowl kalau lihat dia bikin scramble eggnya juga perfect banget gak terlalu overcook jadi masih moist-moist gitu terus ada wijennya nori sama dagingnya terus ada onion juga sama enoki mushroom wah banyak banget isinya coba kita langsung let's dig in man wah ini banyak juga porsinya segini 30 ribu cuy gue coba enoki sama scramble eggnya let's go exactly sama bayangan pertama kayak bayangan aku persis enak pakai saus karyaki juga ya ini nih gue paling suka scramble egg kayak gini ini perfect banget perfect banget cuy kayak scramble eggnya macb iya lembut-lembut gitu iya enak ada jamur shiitake juga ternyata ada enoki ada shiitake dagingnya sama nasi ini cuy juga lembut-lembut semua kayak nasi jepang ini enak banget ngelabong dagingnya juga parah-parah udah ngedenger ini udah ada di gofood jadi lu bisa gofoodin ini dimanapun lu berada apalagi kalo kantor lu di kuningan sabi banget makan siang pake ini harganya cuma 29 ribu nih buahnya enak sih dan kalo kamu makan dagingnya rasanya agak beda dari semuanya dagingnya ada rasa gurih asinnya gitu jadi balance dia pake dagingnya dikit lah boleh masih lapar ya sama ya tadi dagingnya tau gitu makan pake ini oh iya bener kita sisain dagingnya makan pake itu dagingnya diusin parah enak waw aku paling seneng kalo kita dapat hidden gem kayak gini iya iya dia bumbunya juara sekarang ini hmm sumpah ini nasinya pulen banget nasi jepang gitu terus daleman apa sih kayak dagingnya semuanya komponen-komponen yang ada disini tuh fresh banget dan bumbunya yang the best bumbunya yang the best kayak bumbunya campur nasi yang pulennya itu tuh nyatu gitu loh enak banget waw ini orang yang dia pake mie apa sih? cira-take cira-take sudah ku duga nih waw baru kita makan kemaren mentai pake shira-take ya hmm ini salah satu yang terbaik sih enak banget iya salah satu menu yang wajib banget selain syabu sama ayak ini punya ini adalah satu wajib yang harus mempesen ini enak banget enak murah berkualitas cuma 30 ribu kapan lagi makan sebanyak ini ini bener gak habis-habis loh nih yudoh makan tadi banyak banget kan tuh wooo sama scramble eggnya ini scramble eggnya perfect banget ini bumbunya enak banget sih maksudnya yang ini don gurih murah terenak yang pernah aku makan iya aduh okay happy banget sih aku happy banget sumpah sama aku juga ini kita habisnya waw beef yakiniku cuma 59 ribu siapu-siapu 59 ribu scramble eggnya 29 ribu 500 es kelapa jeruk 15 ribu total kita makan 177 dagingnya cuma atu ya dan cuma satu kotak kecil doang makanya kayak hmmm numpang lewat nih cuma sekarang kita puas kamu udah makan menu yang paling mahal ya disini dan yang paling kenyang itu sebenernya si daun burinya itu daun burinya paling gokil oke jadi orang lebih segitu aja guys gue pengen banget lu cobain sendiri kesini karena ini tempatnya memang parkirnya susah cuma ini adalah hidden gem yang gue temuin dan gue seneng banget cobain daun buri sama yakinikunya mantep makasih banyak udah temenin gue makan hari ini jangan lupa gue upload setiap selasa kamis sabtu selasa kamis sabtu selasa kamis sabtu jangan lupa ya follow instagram buku sitework 123 peace and to sweet gimana kamu idamnya udah oke ya alhamdulillah puas istrinya senang kantong aman mantep